Meraknya, aksi yang dilakukan teroris tengah menjadi perbincangan warga dunia dan tidak dilarang menyudutkan umat muslim. Tapi seorang warga berkebangsaan Perancis yang tinggal di Indonesia memiliki pandangan berbeda terkait agama Islam dan terorisme. Manon Buri, seorang wanita berkebangsaan Perancis yang menjadi sukarelawan di kampung Batolonceng, desa Suntenjaya, kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tidak setuju jika agama Islam dikaitkan dengan terorisme. Berdasarkan pengalamannya, umat muslim memiliki rasa hormat serta toleransi tinggi terhadap penganut agama atau kepercayaan lainnya. Meskipun Islam di Indonesia dan Perancis berbeda dari segi kataatannya, dapat dirasakan olehnya umat muslim sangat simpati serta rajin beraktifitas keagamaan. Menyaksikan hal tersebut, walaupun tidak beragama Islam oleh umat muslim, dirinya diperlakukan dan diterima dengan baik. Manon yang baru pertama kali ke Indonesia mengemukakan, 3 tahun lalu banyak orang Perancis beranggapan aksi terorisme merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan umat muslim. Tapi setelah melihat dan mengalami hidup di tengah orang-orang muslim, dirinya memahami aksi terorisme hanyalah perbuatan orang yang menggunakan agama sebagai alat supaya kehidupan manusia jauh dari kedamaian. Sebagai warga negara Perancis yang tinggal sementara di Indonesia, dirinya memiliki gambaran umat muslim bisa menerima perbedaan serta memiliki toleransi tinggi terhadap apa yang diyakini penganut kepercayaan selain Islam. Dirinya menyatakan tidak setuju jika Islam disebut agama teroris karena mengalami secara langsung hidup berdampingan di tengah-tengah penganut agama Islam.